Intro Halo halo sahabat Yon Nbekir Baspinar Hari ini kita mau ngebuburit di kota Eslingan yang terletak di sungai Nekar Makanya namanya jadi Eslingan Amnekar Yang terletak kira-kira 10 km dari pusat kota Street Yard Dengan penduduk sekitar 92.000 jiwa Perbedaan waktu dengan Indonesia di bulan Ramadan 2023 ini adalah 5 jam Dengan durasi puasa sekitar 15 jam Dengan diawali waktu imsak di pukul 5 subuh Dan iftar atau buka puasa di jam 8 malam nanti Banyak bangunan arsitektur cantik yang bisa dikunjungi di Eslingan Di antaranya adalah Altes Rathaus mit Glockenspiel Yang dulunya merupakan balai kota yang dibangun sekitar tahun 1420 Di area ini juga bisa dilihat ada menara lonceng dan jam astronomi Yang akan berdentang setiap 1 jam sekali Nah dari Rathaus kita juga bisa mengunjungi yang namanya Eslingerburg Jadi tuh ini adalah sebuah kestel yang juga dibangun di sekitar abad 14 Walaupun untuk menuju kestel ini agak lumayan effort ya Karena harus melewati 300 anak tangga Tapi kalau di atas kita bisa lihat semua pemandangan kota Eslingan yang cantik Nah kalau yang ini sekarang udah jadi restoran Dan suamiku seneng banget makan pizzanya disini Nah buat kamu yang mau ngabuburit sambil belanja untuk persiapan bebaran Bisa ke Centrum Eslingan ini Tapi jangan salah hari belanja ya Karena setiap hari minggu semua tokonya tutup Karena hari minggu itu adalah family day Nah suamiku bilang ini sentralnya buat tempat piknik atau anak-anak main Apalagi di musim panas gitu Nah kalau ngabuburitnya udah selesai Yuk kita langsung ke Yunus Emre Jami Atau masjid Yunus Emre yang ada di Jalan Renn Atau lengkapnya di Neuen Rennstrasse Jadi ini adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat Turki yang ada di Jerman Jadi setiap harinya disini kita bisa buka bersama barang dengan masyarakat muslim yang ada di kisaran kota Eslingan Dan disini banyak makanan yang bisa disantap dan sekitar 200 porsi disediakan setiap harinya secara gratis Dan karena masjidnya lumayan besar jadi kegiatan masuk-masak pun untuk persiapan buka bersama ya dikerjainnya di masjid ini Dan disini juga terdapat kitchen atau dapur yang gede banget dengan standar hotel Keren ya Alhamdulillah akhirnya jam bunga puasa datang juga Dan ini adalah suasana buka bersama dengan masyarakat muslim yang ada di kota Eslingan Dan ditempatkan di aula atau tempat makan di sebelah tempat sholatnya Dan ini dipisah ya untuk kaum laki-laki dan kaum perempuannya Terdapat dua ruangan yang berbeda Dan lanjut setelah acara buka bersama dilanjutkan dengan sholat maghrib, sholat isa, dan tarawih bersama Oke deh sekian dulu ulasan untuk ngabuburit kita di Eslingan Amnekar Jerman hari ini Thank you for watching and jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya Untuk video-video seru lainnya Bye bye